Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, para buzzard mulai bergerak lagi. Faktanya bisa kita lihat ketika kemudian media menjadi ricuh, netizen menjadi ramai. Ya, karena memang kita saksikan bersama-sama dan seterusnya selama ini bahwa apa yang mereka lakukan selalu ujungnya pada potensi perpecahan rakyat. Dan begitu ya. Kita simak saja kemarin misalkan Ade Armando membuat statement yang sungguh mengerikan. Menyalahkan supporter Arema Malang. Justru ketika para supporter itu sedang berduka hari ini. Kok bisa-bisanya gitu ngomong begitu? Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya melihat dari selintingan video-video saja di handphone-nya. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi di sana. Sudah memberikan kesimpulan yang seperti itu. Sebelumnya, dia juga fitnah Anies Baswedan. Bahwa Anies Baswedan menggelotorkan uang yang sangat besar katanya. Untuk menggandeng orang-orang berpindah. Berpindah yang tadinya anti-anies menjadi pro-anies. Tidak ada tanpa fakta, tanpa bukti. Memang dengan gaya bahasa yang diperhalus gitu. Mungkin juga nanti kalau dituduh bisa jadi, loh saya kan bilang itu saya dengar kabar. Itu kan nggak tahu benar-benarnya. Nah itulah cara-cara Ade Armando. Dan seterusnya dan seterusnya lah. Semua yang dilakukan oleh Bazaar memang berpotensi untuk memecah belah. Dan kali ini, ketika Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, maka Bazaar punya sasaran baru. Siapa itu? Ya Nasdem. Karena Nasdem mengusung Anies, maka Nasdem dihantam sekarang besar-besaran terus-menerus oleh para Bazaar. Begitulah cara mereka. Dan saya kira kita semua sepakat sampai semua toko bangsa bicara hal yang sama, bahwa yang memecah belah negeri ini, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh para Bazaar. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa fitnah yang ditujukan kepada Bazaar. Eh, kepada Nasdem oleh Bazaar. Kita lihat, Bazaar, ini thumbnail yang sahabat semua sudah klik barusan. Bazaar dalam tanda kurung Ganjaris. Ya, karena kan kita tahu, seluruh Bazaar berkumpul di Ganjaris. Ini gambarnya ketika mereka deklarasi Ganjaris. Ya, dari ujung itu siapa ya, saya nggak tahu namanya, tapi hampir setiap hari muncul di CokroTV. Kemudian yang kedua, dari kiri, Zen Kribo. Zen Kribo, kemudian Rudy Eskamri, Eko Kuntadi, Denny Siregar, kemudian Ade Armando, Guntur Romli, paling ujung sebelah kanan saya nggak tahu itu siapa. Bazaar semua, ngumpul di Ganjaris. Jadi, kalau sekarang kita sebut Bazaar, apakah itu sudah sama dengan Ganjaris? Dan tentu kalau statement Bazaar harus dimusnahkan, saya kira sih kita sepakat ya. Tapi kalau, jadi sahabat semua ada yang nggak sepakat, oh Bazaar jangan dimusnahkan. Tolong sampaikan di kolom komentar ya, kenapa Bazaar jangan dimusnahkan. Oke, kita masuk ke beritanya ya. Ini, berita pertama kita ambil dari Twitter. Ini saya kira, saya tidak mau menuduh, tapi lihat pola caranya, ini samalah dengan cara-cara yang para Bazaar lakukan selama ini. Memfitnah. Oke, kita lihat. Satu persatu pada hengkang dari partai Nasdrun. Nasdrun ini singkatan yang dipakai hari ini oleh hubung mereka, oleh para Bazaar, untuk menyebut Nasdem. Jadi, drunnya tentu dari mana lagi, kalau bukan dari kadrun. Jadi Nasdem, mereka plesetkan sekarang menjadi Nasdrun. Jahat bukan? Ya, kemudian dia tulis tuh, eh salah Nasdem katanya. Nomor satu, Nilo Jelantik. Nilo Jelantik itu, dia katanya menyatakan keluar dari Nasdem per 3 Oktober kemarin. Apa namanya, saat ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan. Tapi kita juga tahu, Nilo Jelantik ini, sekolam juga sama mereka. sama para Bazaar itu, jadi malah banyak yang menyatakan kesenangannya, syukurlah dia keluar dari Nasdem. Tidak ada juga yang dia kontribusikan untuk Nasdem selama ini. Bahkan narasi-narasinya barangkali ya sama dengan para Bazaar itu. Yang kedua, Romli Atmasasmita. Jadi Jawa Barat ya, kalau nama dari, lihat dari namanya. Ini, dia keluar dari Nasdem, itu tahun 2013. Kalau tidak salah. Pokoknya sudah sangat lama. Ini luar biasa kan, dikaitkan dengan kondisi hari ini. Kan ngacau itu. Nomor tiga, menyusul. Nasibnya akan seperti Demokrat. Banyak yang hengkang. Akhirnya jadi Partai Guram. Oh, ini, ini ngambil foto ini. Anggota Dewan Pakar DPP, Partai Nasional Demokrat, sekaligus Ketua Dewan Pemindah Partai Nasdem Jawa Barat, Romli Atmasasmita menyatakan mundur dari partainya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi anggota Partai Nasdem. Nah, ini dia posting kemarin, tanggal 4. Kita lihat gambarnya yang ada di bawah. Kata dia, makanya di bulat ini, dalam konferensi PES di Bandung, Rabu 30 Januari tahun 2013. Sudah sangat lama, sembilan tahun yang lalu, tapi masih digoreng, dikaitkan ke sini. Namanya kan fitnah. Kan luar biasa. Ini fitnah ke, apa namanya, ke Nasdem, menjadi sangat kencang. kekerjaan buzzer memang mengerikan juga ya. Saya kira banyak yang tidak terpengaruh, tapi masih banyak yang terpengaruh. Karena itu, SZ Channel berada di garda terdepan untuk menentang narasi-narasi itu semua. Begitu ya. Ini fakta yang terjadi pada Nasdem. Kalau tadi siapa Nasdem dipitnah, orang-orang yang akan segera mulai keluar, faktanya begini. Dari kumparannya, Anies beri dampak positif ke Nasdem. Apa itu? Wasikjen, DPP Nasdem, Hermawi Taslim, mengungkap, ada dampak positif besar bagi partai-nya sejak resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Menurut dia, ada sekitar 3.600 orang yang bergabung ke partai Nasdem secara daring sejak Anies dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem. Baru satu hari, Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres, 3.600 bergabung. Luar biasa. Ini kalau tadi ada satu-dua nih, siapa nih, saya lupa namanya nih, Jelantik siapa gitu. Keluar ya, tidak berbanding dengan 3.600 orang yang bergabung. Ingat loh, satu suara dalam penghitungan apa, elektoral, itu sama siapapun. Muda orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang tidak pintar, orang kota, orang desa, nilainya sama satu. Apalagi dia, termasuk sekelompok para bazir itu. Ya sudah, itu pahala bagus saja keluar dari Nasdem. Saya bukan kader Nasdem, saya juga tidak pernah mencoblos Nasdem, tapi saya mengapresiasi partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan mengusung Anies sebagai capres. Saya kira sebentar lagi, ini akan disusul oleh Demokrat, kemudian RKS. Atau opsi keduanya, bersamaan. Tiga partai ini langsung mengusung Anies Baswedan bersama calonnya. Salah satu yang potensial tentu adalah AH-nya. Meski opsi lain ada Hofifah, Indar Parawansa, ada Andika Perkasa, dan seterusnya. Nah, dugaan saya, bacaan saya adalah, ini akan segera terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Tidak akan melewati tahun ini. maksimal itu. Oke ya, terima kasih ya. Sahabat semua sudah menemani saya di diskusi sore kita, yang cukup cerah. Mudah-mudahan kita akan terus memantau proses-proses ini. Setiap ada narasi negatif, penyerangan, fitnah, cacimaki dari kelompok basak, maka saya akan menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk meluruskan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim Saat ini, banyak sekali sahabat-sahabat dari Saifu Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini. Karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah. Untuk mampu terus menyuarakan dan mengemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.